Terima kasih. Bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban lebih dari 3.000 orang dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini dan itu pedih sekali. Oke kita lihat pernyataan dari Capres nomor 1 soal TPPO atau perdagangan manusia mas. Jadi tadi Anies Baswadal menyebutkan bahwa memang perdagangan manusia ini terutama yang korbannya anak perempuan menjadi satu perhatian yang harusnya lebih serius lah ya. Dan Anies menyebutkan datanya korban lebih dari 3.000 orang. Oke faktanya? Faktanya sebenarnya kita tidak menemukan data yang digunakan Anies tapi berdasarkan data Kementerian PPPA bahwa yang Simfoni itu sejak 2020 hingga 2022 ada sekitar 1.418 kasus dan 1.581 korban. Jadi sampai sekarang kita belum bisa menemukan data yang 3.000 itu dari mana ya. Jadi bisa dibilang ini fakta atau? Ya mungkin Anies Baswadal punya data yang lain cuma data yang kita temukan seperti ini. Oh oke ini masalah tadi soal nominal ya bukan nominal ya tapi atau angkanya ya. Oke selanjutnya kita juga akan lihat lagi cek fakta dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dalam sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Nah kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat, kita harus kuat dalam kekuatan militer. Mas Bayu. Ya ini memang menarik karena Pak Prabowo menyebutkan buku ilmu pengetahuan yang paling dasar. Meskipun kita juga tidak tahu yang disebut itu buku yang dimana yang dirujuk ya. Bahwa tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia bangsa akan dilindas atau diambil kekayaan alamnya. Tapi ya kita lihat juga faktanya adalah. Oke kita lihat. Memang kalau kita bicara soal kesiap-siap-siap tentara memang tidak hanya dari jumlah ya. Tapi juga kemahiran dan bisa juga termasuk profesionalisme atau kualitas persenjataan. Tapi yang mungkin dilupa adalah mungkin Pak Prabowo latar belakangnya militer ya. Dia memperlihatkan bahwa yang penting dalam pertahanan militer. Tapi ada beberapa negara yang memang tidak punya militer. Tapi bisa eksis karena kekuatan diplomatiknya. Contohnya misalnya Pak? Misalnya kayak Andorra. Dia memiliki kesepakatan diplomatik dengan Spanyol dan Perancis. Jadi Andorra memiliki kesepakatan. Kalau Andorra diserang, dua negara itu yang akan membantu. Atau Islandia. Islandia punya kesepakatan diplomatik dengan Amerika. Ketika Islandia diserang, maka Amerika akan ikut membantu Islandia. Artinya bukan satu-satunya tentang kekuatan militer tadi ya? Tapi yang lebih penting juga kekuatan diplomatik ya. Oke, berikutnya kita juga akan cek fata dari calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang menyebut. Dia pernah melakukan pertemuan dengan istri Jenderal Hugeng Ima Santoso. Nah, dalam pertemuan itu kepada Ganjar, Mary menyinggung mengenai polisi yang mengayomi dan hidup dengan sederhana. Saat saya bertemu dengan Ibu Meri Hugeng. Bagaimana Ibu Meri menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Apa sih yang bisa kita lihat dari pernyataan Pak Ganjar ini soal pertemuan dengan Bu Meri? Iya, ini menarik bahwa memang faktanya pertemuan itu terjadi dan ada beberapa pesan yang disampaikan. Cuma yang Pak Ganjar belum sampaikan adalah dalam konteks kapan pernyataan Ibu Meri itu disampaikan. Tentang apa namanya? Polisi yang mengayomi hidup sederhana. Kalau kita bicara Hugeng memang sebagai sosok yang sederhana ya, polisi yang sederhana kita tahu itu ya. Tapi kalau kita bicara polisi mengayomi, ada beberapa kasus kekerasan polisi yang sekarang jadi sorotan. Terus juga ketika kita bicara gaya hidup, bahkan ketika kasus Verdi Sabo misalnya ada waktu itu Brigjen Andirian disorot karena gaya hidup bajunya yang mewah gitu ya. Padahal juga Kapolri di jaman Titokan Ravian pernah mengeluarkan perkap khusus untuk melarang anggota Polri bergaya hidup mewah. Ini juga menarik sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Ganjar ini harapan, harapan Bu Meri agar polisi kita bisa mengayomi. Dan hidup sederhana ya, tidak poe-poe ya. Terima kasih Mas Bayu, kita sudah ulas beberapa cek fakta dari pernyataan masing-masing capres nomor urus 1 Arisba Swedan, Prabowo Subieta nomor urus 2 dan juga 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Bayu, saya selalu kapan-kapan kita jumpa lagi untuk cek-cek fakta ya. Terima kasih ya Audrey. Tetaplah bersama kami saudara karena lekan saya Liviana Chalesa akan kembali untuk Anda Livi. Terima kasih.